Keberadaan Fujianti Utami atau disapa Fuji-an dengan Nikita Mirzani belakangan ini ramai menjadi sorotan. Pasalnya, saat ini keduanya diketahui tengah melancong menikmati beberapa negara di Eropa. Tak jarang kebersamaan mereka diabadikan oleh Dr. Oki Pratama, selaku pemilik kosmetik lokal yang jadikan dua artis tersebut sebagai brand ambasador. Seperti yang terlihat baru-baru ini di akun TikTok Dr. Oki. Fuji yang biasa ceria kini mendadak terlihat menangis sesenggukan. Nikita yang berada di sampingnya pun gercep ambil sikap. Ia menenangkan Fuji layaknya seorang kakak kalah hadapi sang adik yang sedang dilanda kesedihan. Sayangnya, belum diketahui pasti penyebab Fuji menangis. Hanya saja, Nikita terdengar diduga menyinggung kepergian mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Oh itu yang diedit ya. Udah, S.I.C. Jangan nangis, orang udah, S.I.C. Tenang di sana. Udah, S.I.C. Jangan nangis, bulu matanya rusak tuh, ujar Nikita Mirzani sambil elus kepala serta membasuh air mata Fuji dengan tisu. Tak hanya itu, pada postingan selanjutnya, Dr. Oki juga masih perlihatkan Fuji yang belum berhenti menangis. Lagi-lagi, Nikita tetap berusaha menenangkan Fuji sebut Vanessa dan Bibi sudah berada di surga. Sudah, sudah itu Vanessa dan Bibi surga tempatnya. Ucap, sabarin. Ya walaupun aku gak deket, S.I.C. Sama kamu, aku doain terus pokoknya Fuji happy. Kan Fuji keluarganya banyak ya dok ya. Ada gala, ada mama, ada papanya, ucap Nikita Mirzani kali ini dengan elus-elus dada Fuji. Pada unggahan kedua ini, barulah Fuji mengungkapkan bahwa dirinya rindu dengan Vanessa dan Bibi. Melihat video-video tersebut, Netter langsung ramai meninggalkan beragam komentar. Banyak dari mereka yang ikut sedih mengingat belakangan Fuji tengah jadi bahan perbincangan hangat lantaran di terpaisu tak sedap dari berbagai sisi. Dianya keingat almarhum Bibi sama Vanessa buktinya kata Niki udah tenang di sana, S.I.C., komen seorang Netter. Masya Allah Nikita Mirzani Mawadi 17. Fuji yang belajar bermental baja dokter Kak Niki Fuji. TP walau mental baja, hatinya Niki sebernya baik, S.I.C., sambung yang lain. Gak tega lihat Fuji, pasti dia terpuruk banget. Sekarang karena masalah bertubi-tubi tambah lagi dia kangen dan butuh semangat dari almarhum kakaknya, S.I.C., tambah lainnya. Ya Allah terima kasih banyak Mbak Nikita sudah nemenin Fuji YG lagi galau sehat selalu ya uti semangat, S.I.C., imbuh Netter yang lain lagi. Fuji diketahui memiliki fans yang fanatik. Kondisi ini membuat Nikita Mirzani naik pitam. Pasalnya, saat Nikmir melakukan siaran langsung, banyak penggemar Fuji yang masuk dan hanya menanyakan dan menitip pesan untuk Fuji. Nikita mengatakan, peristiwa itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi terjadi beberapa kali saat dia siaran langsung di Instagram. Menurutnya tindakan fans Fuji ini sangat mengganggu. Sehingga kejadian ini benar-benar membuatnya naik pitam. Maka tidak segan Nikita Mirzani melabrak Fuji saat di Eropa. Nggak bisa lihat orang lagi di mana? Kalau kayak gini, Fuji berada di sampingnya, baru nanya, gimana kak, dikasih lihat, tutur Nikita Mirzani pada netizen dikutip dari TikTok dokter, Pokai Pratama, Minggu, 12 November 2023. Selain itu, Nikita berpesan agar penggemar Fuji tidak perlu repot menintipkan Fuji kepadanya karena perempuan tersebut sudah besar dan sehat, bisa melakukan segala hal sendiri. Kalau dia ada di kamar, Fuji mana kak? Kok Fuji nggak dijagain kak? Lu pikir Fuji cacat? Kata Nikita lagi. Nikita Mirzani pun membeberkan jika Fuji sangatlah aktif di Eropa. Hal ini juga yang membuatnya tidak perlu menjaga Fuji. Sebagai orang dewasa, Fuji bebas melakukan yang dia mau. Ini aja anak nggak bisa dipegangin asal kalian tahu ya ini nggak bisa dipegangin ya. Ngacir kesini ngacir kesana, ucap Nikita.